Intro Setelah dijalankan di kantor pemerintah hingga ke tingkat kecamatan, kini gerakan bereh juga diajak terapkan di kantor perbankan milik pemerintah Aceh yaitu Bank Aceh Syariah atau BAS. Bahkan di Ramadan kali ini, gerakan bereh yang diinisiasi oleh Gubernur Aceh dan dijalankan oleh Sekda Aceh juga dilaksanakan di Masjid dan Menasah. Pemerintah Aceh sebagaimana ditegaskan kembali oleh Sekda Aceh berkepentingan seluruh tempat pelayanan publik benar-benar bersih, rapi, elok, dan hijau. Dengan modal dasar itu, maka kerja pelayanan berlangsung maksimal, termasuk kerja pelayanan di kantor perbankan. Untuk itu, Bank Aceh Syariah yang ada di seluruh Aceh, termasuk di Medan, wajib menjalankan gerakan bereh, sehingga dapat mempercepat hadirnya pelayanan perbankan berkualitas tinggi. Dengan gerak cepat, usai rapat yang berlangsung secara video konferens dengan pimpinan kantor cabang Bank Aceh Syariah. Kamis, pekan lalu, 8 April 2021, Sekda Aceh dan tim Bank Aceh Syariah Pusat langsung melakukan kunjungan bereh ke kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas baik yang ada di Aceh maupun yang ada di Sumatera Utara. Secara umum, dari 47 titik kunjungan 2 hari, 10 sampai dengan 11 April 2021, ditambah 12 titik kunjungan di tanggal 12 April 2021, didapati adanya semangat untuk ikut menerapkan gerakan bereh di kantor Bank Aceh Syariah masing-masing pada batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini terlihat dari mulai dilakukan penataan pada halaman kantor dan juga dalam kantor. Area parkir sudah mulai ada, bunga juga sudah terlihat ada di halaman dan juga di dalam kantor. Bahkan seiring kunjungan, ada kantor yang sudah melakukan cat ulang bangunan depan dan juga bagian dinding dalam. Meski begitu, masih tetap ditemukan penataan yang belum maksimal. Halaman depan masih perlu ditata lagi agar bangunan tampak baru lagi, dibantu dengan taman bunga yang memberi batas dengan bangunan lain, juga area parkir serta jalur yang memandu nasabah serta ruang ATM. Begitu juga dengan kantor bagian dalam. Dalam kunjungan masih ditemukan sudut-sudut yang menyimpan debu, dinding-dinding yang tertempel kertas, sudut-sudut meja yang terkelupas, tata letak kursi nasabah yang lusuh, banner yang terlalu banyak, dan lebih utama ruang kerja teler yang masih terkesan menjaga jarak komunikasi dengan nasabah. Atas keadaan yang ditemui bersama itu, Sekda Aceh bersama timbang Aceh Syariah meminta dengan sungguh-sungguh agar semua pihak, termasuk petugas Sarpam, untuk proaktif peduli gerakan bereh baik di kantor cabang maupun di kantor cabang pembantu. Ada pun hal yang paling substantif yang perlu tindak lanjut secara konkret adalah tindakan bebas debu di setiap sisi dan sudut. Sementara, yang menjadi paling prioritas adalah normalisasi konstruksi meja dan kursi kerja teler agar terbangun suasana yang lebih nyaman antara petugas dan nasabah, sebagaimana terlihat pada model Bank Aceh Syariah di Simpang Upah. Selain itu, juga penting segera dilakukan pengecatan ruang layanan dan ATM, sehingga selalu tampak terawat sebagaimana terlihat di empat Bank Aceh Syariah, capem yang ada di Medan. Terakhir, perlu penataan parkir yang selaras dengan taman bunga yang menarik sehingga membedakan bangunan Bank Aceh Syariah dengan bangunan lainnya. Tentu saja, jika memiliki kesempatan, diharapkan dapat membeli atau menyewa bangunan untuk kantor yang berada di sudut sehingga lebih mudah dan lebih mungkin untuk dilakukan penataan yang lebih maksimal. Komitmen kita, kita akan tetap menjaga kebersihan yang selanjutnya terus, karena gini, kita setiap minggu, kita mengoreksi. Jadi, di mana kantor-kantor yang memang agak kurang fresh, kita langsung poles, pencet, jadi kita tidak menunggu banyak dulu yang rusak baru kita perbaiki. Jadi, sedikit-sedikit, kalau ada yang rusak, langsung kita renov. Terima kasih.